ini aku mau ngomong kamu yang ngomong ya saya ngambil kamu ambil duit yang kemarin di ATM saya tahu karena ATM kamu pura-pura nggak bisa bukan pula-pula itu berapa hari yang lalu ngambilnya sebelum mau ke banjar kayaknya dah sebelum apa sesudah sebelum sudah sebelum sebelum orang ngambil beras sih di sana di bandar kamu coba lihat di dompetku tinggal 100.000 kamu ambil berapa yang dua juta sengah di tulis pada kemana yang nggak tahu nggak bisa nggak tahu dong gimana sih orang kurang ambil-kurang ambil jalan beli beras ini beli itu dan sebagainya enggak harus kayak gitu ya ternyata seharusnya ada pertanggung jawabnya kiriman Emang ya pakai sendiri apa tanggung jawab Pak tak kirim-kiriman apa yang makan duit banyak ya gua judulnya kirim bayar kan kan duit ini Rekomak emek kursatusan tau nggak tuh 9 orang kasih 100 kemarinnya saya bu iya terus kemarin 100.000 orang itu duit mama yang dikasih papa 200.000 cuma keluar makanya tinggal sedikit mama ini apa lagi ya Masya Allah itu duit tinggal 100 belum ada seminggu acan kalau dihitung-hitung kamu buruk sekali jadi bini Hai nah biarin kan tinggal ngambil-ngambil ngambil kotak-kotak-kotak-kotak harus ada penanggung jawabnya bedoh gimana badan saya enggak pegel-pegel begini duit ambil pake ya bukan begitu maksudnya kamu sudah pernah bekerja seminggu gajian berapa terus nah kamu itu bisa bertahan hidup sampai sekarang nah harusnya kamu ngirit kayak waktu dulu gitu itu beda bedalah dulu hidup sendiri nah berapa berdua bertiga gimana sih kamu lain dulu lain sekarang belum seminggu luasnya tengah habis sama dia saya baru saja buka dompet mau bayar paket takat duitnya tinggal selembar tebel patut 5.000 teman-teman ditaruh di dompet hahaha enggak manusia banget tapi ke duit yang rasanya masih utuh masih utuh airnya direndam masih utuh mana orang kamu ada tahun jambonya cantral di boros cantral boros ya udah beberin semua beberin apanya ini pas ngambil kan udah tinggal tiga belas beli beras diapa nanti sih enggak tahu kamu yang ngambil-ngambil kan aku kan belum ngambil lebih spesial pun dari duit segitu ini ngambil jadi sebelum ngambil duit duit itu sudah ada dari sebelum kamu ambil duit itu duit yang terselamatkan lah dari lebaran dan itu masih di dompet terus masih di hape terus ya beli kepenuhan ya ada beli sabun ada beli macem-macem ya kan namanya juga orang berumah tangga ya memang sih rumah berumah tangga sih memang berumah tangga tapi itu dua juta setengah tidak sampai seminggu coba kamu inget kamu dulu kerja ya bisa diingat-ingat ya cuma ingetin doang terus kamu gajian seminggu 50 masih bisa bertahan hidup gitu bilang lain dua sekarang sekarang kan tinggal ngambil-ngambil udah jadi nggak berasa yang bener aja dong sekarang minyak enggak ada beli gas enggak beli emang dulu bisa ngotil yang enggak ngambil nggak pakai apa-apa tinggal makan hai 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 bener-bener apanya biasa rasko DT tinggal di dompet tinggal nipis di drop hai 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 bener harus ditata kembali itulah pemakaian duitnya jangan terlalu boros-boros ingat boros itu temennya setan katanya mama memang nganggur duit iya kamu menganggur duit tapi duit sini nih alesannya apaan mamanya duit papa gitu kalau nih itu betapaan apaan sih yang tadi Mas utuh utuh betapaan itu berapaan hidup 50 tadi ngambil sama kamu itu ya kemarin yang kamu kasih 200 kan Mas utuh ya ambil 100 sih pegangan gatanya tinggal Hai teribu 10.000 buat deodoh sih sama roti sama apa ya Hai hitma hemat pangkal kaya tidak kaya ngerasa udah kaya kurus ya gue nah begitu kamu ingin saya lagi udah belum saya mau nyuci ucapan jadi tetap itu taruh dapur ya ya tahun tepat yang dibawah apa namanya kalau naruhnya di dekat kop kopai tugas ya ya kita bertanggung jawab ini begitu urus ini 2 juta setengah atas habis dari seminggu udah itu coba ketulis sekarang kalau kamu bisa ngitung detail aku bisa ngitung detail saya kasih duit nih gajian kamu gajian kamu gaji mendetel masa yang 10.000 yang dihitung duluan eh eh gimana mau ditulis nggak mau ngapain makanya pakai orang gaji jadi kan nggak nyuci sendiri ngomong aja minta dibantuin uci ma ma nangis tas air matanya bersusuran perempuan kalau dibilang moros nangis 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 tulung ini ya ya udah mah kamu paling hemat lo kamu nggak boros salah hitung saya nanti nanti saya isi udah udah kamu paling cakep kok paling pinter mengelola duit udah jangan nangis ya ha mamas minta maaf itu mau maafin nggak 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 di maafin dosen nangis tuh perempuan nangis tuh kalau dibilang boros kesel bangalikum itu ma ya ma niatnya kan ngomongin bikin video ma laka malah jadi nangis beneran ma aku jadi menyesal nih ma ya kamu cantik ya hahaha dari temen itu ngomong kayak siap mbak aku lagi oh mbak gue diri kamu hahaha aku jadi geli kamu begitu hahaha tadi udah siap tasnya nih nyaknya kurang bagus nih hahaha kalau pakai miring bisa panjang ya nih sayang berdiri pekel di meganginya terasa sudah dikode-kode dari tadi yaudah jangan marah ya sama sayang yaudah nggak usah pakai membantu kamu aja masih sanggup duci ya hahaha 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 run bantuin run hahaha bantuin mama nih lo mama nggak mau pakai orang gaji gitu ya hahaha hitung-hitungan mama hahaha hahaha pakai pembantuan hitung-hitungan mak hahaha 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 nangis beneran yakin dia dong hahaha tuh udah aku nais juga mak hahaha nangis juga nih hahaha cuman lihat dong air mata saya lebih banyak dari kamu eh 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 kok nggak muter gua muter kok dicolokin mau dibantuin kok kayaknya enggak ada colokan indang minshol wanya kalau aku bantuinnya pakai rinso anti noda membersihkan noda sehingga tak tersisa mah kok marah mah mah kok marah mah mah ih kok nggak muter sih mak oh ini rendam ke plantis di sini ada tulisan nih kalau dia rendam dia tidak cuci kalau ini muter-muter ini ada rendam lagi jadi kalau lucu sampai 45 menit dia muter-muter merendam muter-muter merendam muter-muter merendam umet lah sempak satu sampai robek mah udah lama jangan maju lah nanti ambil lagi ya tetapi dipunyakan udah bisa kan mas eh udah bisa belum punya kamu nanti kalau punya kamu belum bisa aku ambil atin apa lagi nggak apa-apa boleh jangan diambil punya siapa eh punya kamu nggak boleh diambil jangan ngomong kayak gitu atau ngomong yang baik-baik saja ngomong yang baik-baik saja gimana ngomongnya boleh diambil ya udah jangan manjut udah maafin ya maafin maafin nggak 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 kalau nggak di maafin ya kamu li mingkat mah cengkel gitu nggak mau maafin suami mingkat habis nuci nggak mungkin maafin 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 aku ya mah kayak di film itu yang apa namanya bawang putih bawang merah maafin aku maafin aku tapi dicemplungin ke kolam jadikan maknya jadikan maknya jadikan ini cemplungin kemana nih kawasin cuci ya ma minta maaf ya ma 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 udah minta maaf kan ma ya udah salah ya belum di maafin bagi mas betul ya di maafin ma ha udah maafin ni ha ha mak udah maafin belum iya udah udah apa mak udah maafin belum masih nangis itu mah tuh perempuan beliau tuh kalau tersinggung sedikit nangis tapi sebenarnya dia menangis bukan karena hitung-hitungan tadi benar dia sebenarnya lagi ada pikiran yang ngekantung seperti kepingin jalan-jalan ke pantai panganda kemudian terus ke Jogja ke pantai celacap jadi jangan gampang begitu ma eh eh minta maaf ma minta maaf ini itu kesangkutkan tuh kesangkutkan tuh nanti disangka dicampak minta maaf 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 kalau dia jadi nih terlebannya eh mak apa tuh maaf maaf udah jangan merancang nanti hampir pilih lagi ya ambil punya aku ya kamu punya kamu nggak diambil dulu ya tapi kalau memang udah bisa diambil ini nanti ambil dari punya kamu dulu ya nanti baru punya udah sih maka tawa dulu dah tawa dulu semua jangan ditahan lagi dah masih marah mak komentar sudah masih marah yakin kau masih nangis mah sungguh tak adanya di hati untuk membenci dirimu buanglah semua perasaan kamu kasihi pada diriku yang mencintaimu Anda berapa alasan betapa sukar melupakan kasih yang engkau berikan cantiknya istri aku rajin bulan itu muter-muter sendiri sinyum dong saling terima kasih senyum dong senyum dulu senyum dulu senyum dulu senyum dulu senyum senyum dia udah senyum kata udah maafin juga jadi sudah bahagia kembali udah lah onoci